Kota baru, gunungnya Bameja Bameja, umpah manapur di Salat Karang Umpah manapur di Salat Karang Batamu, lawanlah Adinja Adinja, imam bidadara Semalaya, imam bidadara Semalaya Hai kakak-kakak semua Nah disini saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Gunung Kidul Destinasi wisata ini berada di daerah Patuk Nah mungkin sahabat-sahabat semua atau kakak-kak semua belum tahu tentang destinasi wisata yang ada di daerah Patuk ini Ini adalah salah satu destinasi wisata yang namanya adalah Gunung Irang Nah gunung Irang ini berada di kawasan Patuk Tepatnya berada di sebelah selatan desa Anjelok Nah untuk itu kakak-kakak semuanya ketika kakak-kakak semuanya mendengar, melihat dan pernah mendatangi beberapa destinasi wisata yang ada di daerah Gunung Kidul Nah saya yakin kakak-kakak semuanya ada yang belum pernah datang ke sini Nah untuk itu kakak-kakak diharapkan next kalau bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat atau bersama dengan teman-teman Bisa mengagendakan untuk bisa mendatangi tempat atau destinasi wisata yang ada di daerah Patuk ini Ini namanya Gunung Irang Coba kita akan perlihatkan potensi ataupun suasana alam yang ada di Gunung Irang Mari ikuti saya Baik, kakak-kakak semuanya kita bisa melihat suasana alam yang ada di kawasan Gunung Irang ini Nanti kakak-kakak bisa duduk-duduk di lokasi yang sudah disiapkan di sana itu Untuk menikmati makanan, minuman, kopi atau apa yang sekiranya bisa dipesan di tempat destinasi wisata ini Cuman mohon maaf banget ketika masa PPKM ini Jadi untuk Gunung Irang ini Sementara untuk kegiatan wisatanya masih ditutup Next Diharapkan segera yang namanya COVID ini segera hilang Nanti kakak-kakak semuanya bisa mendatangi tempat ini Untuk menikmati wisata alam yang ada di kawasan Patuk Gunung Kidul Dekat banget dengan kota Dekat banget dengan perbatasan antara Gunung Kidul dengan Bantul Karena tempat ini kurang lebih sekitar 15 km dari pusat kota Yang ada di kawasan Gunung Kidul Untuk itu kakak-kakak semuanya Jangan lupa Selalu update Selalu kondisikan Untuk selalu melihat Untuk selalu membuka wawasan Dimana lokasi-lokasi wisata yang ada di kawasan Gunung Kidul Bukan hanya di pantai Bukan hanya dimana Yang sudah terkenal Makanya saya disini memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang sangat eksotis Sangat menarik Sangat menarik Nah tentunya sangat syadu ketika kakak-kakak semuanya Datang untuk berkunjung di salah satu tempat wisata ini Nah ada salah satu support juga Yang disiapkan atau di kondisikan di kawasan ini Nah kita bisa melihat disini Itu ada kapal Nah kapal ini digunakan untuk foto selfie Ya salah satunya bisa dilihat kakak-kakak ini Ada beberapa pengunjung yang bisa Ataupun mengkondisikan wisata yang ada di kawasan Gunung Kidul Satu yang sangat menarik lagi kak Untuk kawasan wisata ini Yang paling cocok adalah ketika kakak-kakak semuanya datang di pagi hari Kenapa? Di sana di sebelah timur itu Kita bisa melihat sunrise Nah kita bisa melihat sunrise Dan kita kalau pagi datang kurang lebih sekitar setelah jam A dan subuh Tepatnya kalau mau Kalau tidak mau ketinggalan momen Kita bisa sholat subuh di Mosholat yang disediakan di kawasan ini Nanti kita di bawah itu Kita bisa melihat awan di bawah kita Jadi kayak berada di negeri di atas awan Kayak gitu kak Nah kakak-kakak Untuk melihat sunrise Tentunya ini adalah Salah satu keunikan ataupun brand yang dikondisikan dari Gunung Irang ini Oke kakak Itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya berkenan Untuk bisa datang ke salah satu destinasi wisata Yang mungkin belum bisa Kakak-kakak tahu Tapi hari ini Saat ini Saya sampaikan Bahwa di Gunung Gidul Ada salah satu destinasi wisata yang sangat unik Menarik dan tentunya syahdu Yang ada di kawasan patok Gunung Gidul Yaitu Gunung Irang Terima kasih kakak Salam Pramuka Terima kasih kakak Terima kasih kakak Terima kasih kakak Terima kasih telah menonton!